Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya teman-temanku apa kabar kalian hari ini semoga kalian sehat saya juga sehat Alhamdulillah Allahumma amin ya beginilah suasana di Hongkong dalam keadaan ya masih sepilah karena Hongkong sekali sekarang agak sedikit horror ya kemarin dan membaik enggak tahu ini kok cerita di TV agak sedikit enggak aman lagi tuh ada beberapa orang yang terkena COVID-19 jadi apa seperti restoran itu sekarang diamankan ya teman-teman ini saya mau ke pasar mau beli buat makan malam ya seperti kekurangan bumbu di rumah saya mau cari paprika dengan sedikit apa mushroom atau jamur ya ini enggak tahu kenapa kok malah dirusak jalannya teman-teman ikutin aku terus ya sampai ke wet store market ini aku agak malu ya kalau ngomong di jalan kirain orang hilang mau sendiri oke teman-teman ya saya tutup dulu videonya lanjut nanti sampai pasar ya teman-teman aku udah mau nyampe ini di pasarnya ternyata rame juga ya pasar pada kucing-kucing stabil masih itu semuanya pakai masker ya ini guys aku lagi belanja di toko indoh ya iya aku sih pak kode ayunnya balb pak kule kebelumnya yang jadi ini mersi irai bro mersi irai di pengewas kakak semen ikin gua apa iki suci muka jreng lho segini kainin saibin diarek milih loh saibin saibin nah ke teman-teman aku udah belanja tadi ya kebutuhan saya sendiri juga beli kan ировadi ya saudari 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasarnya cuma di bawah rumah sih sebenarnya, jalan sebentar, nggak jauh-jauh. Itu namanya wet supermarket ataupun pasar basah. Oke, teman-teman, benar suasana tempat tinggal putih ya. Di pasar masih rame. Kemarin bilang, tapi kalau restoran ya teman-teman, emang tutup sih, nggak buka. Dia cuma melayani take away aja. Apa, maksudnya nggak boleh makan di dalam restoran. Seperti itu. Karena ya memang, apa namanya? Covid-19 ini ya. Ini restoran sepi. Biasanya ini rame banget ya teman-teman. Ini nggak ada orang untuk sekali. Mereka tutup dan melayani take away aja. Melayani di kok pulang. Alhamdulillah, aku udah belanja untuk bulanan saya di toko indo tadi. Biar nggak naik turun ya. Karena bos saya udah belanja banyak banget di rumah. Dan sekarang 80% saya di rumah ya. Nggak kemana-mana. Biasanya 50% di rumah, 50%-nya di luar. Sekarang saya 80%, hampir 90% saya di dalam rumah terus. Dan pagi masak, siang masak, sore juga masak. Kalau hari ini, masak untuk saya dan anak saya aja. Kalau bapak sama Nyonya tidak pulang. Kayaknya sih tidak pulang. Ini penghancuran jalan, guys. Oke ya, teman-teman. Cukup sekian dulu video aku kali ini. Lain kali disambung lagi ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah mengikuti saya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Bye.